So, what is up, what is up, what is up, guys? So, ya, hari ini aku langsung datang, dan sekarang kita mau ke Johor, mau ke Malaysia! Mau ke Malaysia! Kita tentu video-video hari ini. So, let it go, let's go, let's go! So, guys, sampai jumpa di Malaysia, ada kereta Gini Johor, dan Malaysia terkenal lebih mudah individuannya daripada Singapura. Ada komunitasnya, kalau lebih gampang, dan orang-orangnya juga lebih jauh juga, dan pengacakan kita lebih gampang. Karena cuma, kita manual, kalau pakai X-ray, kita nggak pakai, jadi pas cuman, nggak biasa dilihat, nyanyain ini apa, dan lulus. Dan sekarang karena pilih, putrihan di sini. Misalnya kita langsung ke Larkin, terhadap-larkin. Kita hadir juga jual Wifel. Ini saya telah terloh کرomu ini. Jadi tuh, itu, pas si Sultan tinggal, dan kayaknya hari ini, si Sultan lagi mau keluar. Makanya ini agak macet. tetap di jalan bertingkas kudai so you guys sekarang ini lagi keluar dari hotel dan sekarang kita mau ke night market ini jalan dari hotel situasi di luar hotel see you in the next shoot bye jadi di malaysia tuh bagusnya mereka tuh suka pake produk sendiri gitu contoh dari mobilnya lah ada lah mobil malaysia itu mereknya pros gitu gitu nah mereka tuh lebih suka pake mobil buatan mereka sendiri dan ya cukup bagus sebenernya mobilnya itu dan nih contohnya nih ngomongin tentang tadi imigrasi di malaysia itu mereka sebenernya cukup lebih friendly lebih enak sama kita karena ya mereka serumpun dan juga gampang buat komunikasi juga dan untuk pengecakan barang pun mereka gak pake ekstray jadi cuma di manual gitu dibukain tasnya diliat di pegang ditanyain ini apa dan ya lebih enak ngomongnya dan dan ya gitu so sekarang ini kita mau ke night market di belakang hotel dan ya langsung aja kita jalan ke night market see ya ini pasar tahunan yang ada di Johor baru dan banyak banget pasar barang-barang dari India barang-barang orang India ini kuil yang terkenal disini so jadi ini adalah pasar tahunan di Johor baru yang diisi sama penjual-penjual dari India ada makanan, ada baju-baju ada snack-snack dan salah satunya tuh ini nih nih pepe apa nih bu? iya enak gak? enak pisang ya? pisang ya? iya ini pisang tahun India tahunnya udah bisa ini pisang India pisang crispy India pisang ini bukan? pisang crispy pisang pisang 2 ringgit satu bukus ini 6.000 rupiah ya? 6.000 rupiah ya? 6.000 rupiah 6.000 rupiah juga 2 ringgit lah oh 6 ringgit oh 6 ringgit pisang crispy woy sekarang kita masukkan naik market ini kita habis kelebatin kalau kayak rasarnya orang-orang India kita masukkan naik market kalau di semalam kita naik ke cinan ini gini nih ini sudah beda lagi ini sudah beda lagi itu tuh itu bendiranya kerajaan Johor so what is up what is up guys so ini hari kedua di Johor dan ini udah jam setengah 10 pagi kita check out sekalian mau jalan-jalan ke JP jadi ya pokoknya tutupin terus ya untuk hari ini sorry banget gak banyak ngomong karena mau menikmati momen ngasih so let's go jadi ini rusun-rusun di Johor itu belakang itu jelek banget ini kumuh gitu kumuh nih tapi kayaknya depannya bagus coba kita lihat ya nih kumuh banget pokoknya kotor lah jadi tampak depannya lebih mending lah daripada dibelakangnya tapi sampingnya sama sih masih kumuh juga tapi ya depannya masih masih bagus daripada belakangnya beda banget di Johor itu jadi gak beda Johor sama Indonesia terus Singapurang itu juga masih sembarangan beda banget sama Singapura kalau Singapura itu sudah tertib sudah teratur juga orang-orangnya tapi ya dari kebersihan sih sebenarnya masih mending Indonesia masih mending Indonesia lebih jauh jangan jauh banget sama Indonesia lebih jauh lebih jauh sama Johor orangnya berkotor dan sekarang kita lagi menuju ke Johor baru center itu kayak mohonnya Johor gitu lah pokoknya looks kita jalan lagi so see you in the next show bye belum buka guys dari jam orang jam 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 10 pada hari favorit nih jadi tetep lah udah buka so what's up guys sekarang kita sekarang habis dari JBCC dan sekarang mau ke JPO ini mallnya Johor baru Central Square tuh tuh terminalnya terminalnya terminal-terminal dan sebelahnya ini mallnya dan sekarang aku lagi di mallnya lagi bangku grep langsung mau ke JPO so let's go baju 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 sepatu macam-macam lah branded-branded tapi banyak banyak diskon sudah sampai di JPO Johor Premium Outline wesss nih jadi ini tempatnya tuh barang-barang ada banyak banget ee semua brand-brand branded brand-brand ternama tempatnya cukup oke kira-kira setengah jam dari ee apa ini namanya GPS setengah jam dari GPS kan di malaysia tuh lagi ee sekarang casanya agak mendung-mendung gimana gitu kayaknya mau hujan dan hari ini aku juga bakal pulang ke batang pulang ke pulang ke batang ntar jam setenah lima sore dan ternyata tempatnya gak seramai yang aku kira aku kira kan ini weekend juga rame ternyata gak begitu rame dan banyak banget orang-orang 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 Indonesia juga yang kesini bahkan tadi aku juga ketemu orang Indonesia juga waktu di dalem tapi ternyata sepi gak begitu rame dan misalnya masih muter-muter lagi disini masih muter-muter di ee JPO lagi kayaknya langsung ke pelabuhan buat membuka parbat pulang so ya guys kayaknya ketemu di pelabuhan aja kayaknya ini lagi panas banget dan capek banget so guys kita di berita sekarang dan saatnya pulang ke batang ini so fungnya aku udah kasih fungnya nonton komentar ini aja so thanks for watching dadah lu mau makan jadi baru nih eh malah botak aduh